Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya, agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini. Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala. Selamat menonton! So, ini saya sangat-sangat penasaran sekali tentang apa guys, karena banyak sekali direkomendasiin dari Youtube saya, dan ini sepertinya hangat diperbincangkan. So, jom kita tengok videonya guys, let's go! Oke, jangan lupa untuk di-like, share, komen, subscribe-nya guys. Terima kasih. Mereka memiliki hati sekuat kuno, dan mereka tidak pernah dikalahkan, mereka selalu mengalahkan, dan mereka berbendara hitam, berkuliskan, La ilaha illallah. Dan itu ada pada, ini, Turki. Bisa jadi, Turki nanti gabung dengan mereka. Hamas gabung dengan mereka, mereka bergabung dengan Turki, mereka bergabung dengan Hamas. Allahu'ala, cuma saya yakin sekali, bahwa syarat Palestina dibebaskan adalah, ketika Betul Maqnis dijajah kembali. Saat itu, kalian akan membebaskannya, kata Rasulullah. Dan, 2018, penjahat yang bernama Donald Bebek, dari Amerika Serikat. Setuju, Donald Bebek? Setuju! Ya, jangan Donald Trump dah, Donald Bebek. Dengan sombong, mengklaim bahwa Yerusalem adalah ibu kotanya, Israel. Lalu, 123 negara dipimpin oleh Turki menyatakan penolakan dan kemarahan. Nah, peduli si Donald Bebek ini. Dia teruskan, bahkan dipindahkannya ke gedutan besar Amerika Serikat yang ada di Israel, di Tel Aviv, dipindahkannya ke Yerusalem. Sejak itu, resmi Betul Maqnis, Yerusalem, dikuasai kembali oleh musuh. Dan, disinilah dia nanti, kamu akan bebaskan Betul Maqnis di akhir zaman. Lalu, Palestina akan mengumumkan berdirinya khilafah Islamia. Ternyata, khilafah Islamia itu nanti di Palestina berdirinya. Bukan di Jakarta. Apalagi tembilan. Kenapa orang Jakarta mencak-mencak? Kenapa orang-orang Indonesia yang sekulah takut-takut? Khilafah ancaman Pancasila, ancaman terang negari, ancaman moyangmu. Ini enggak ada takutnya apa, enggak ada bahayanya apa-apa. Justru, kata Rasulullah, dan Allah sendiri berfirman, wujudnya khilafah Islamia akan menewujudkan gedamaian paling sempurna di muka bumi. Bayangkan, Pak. Penjara aja kosong. Saking baiknya dunia ketika itu. Tidak ada satu pebinatang puas di hutan yang mau mencelakai siapa saja. Bahkan serigala, rombongan serigala berjumpa dengan domba yang tercecer. Mereka akan giring domba itu bergabung kembali dengan komunitasnya. Lalu, serigala kembali ke tengah-hutan. Saking damainya hidup di fase kelima. Harta kekain yang ada di muka bumi muncul ke permukaan. Sehingga orang tidak perlu bikin tambang-tambang lagi. Orang mengambil dengan mudah. Semua orang kaya. Zakat tidak akan ada lagi yang menerima. Jangankan zakat. Hadiah emas dua genggam telapak tangan dikasih. Orang beriman mengasih kepada tetangganya. Semua tetangga menolak. Dan tetangga berkata. Aku telah banyak memiliki di rumahku. Dan aku tidak membutuhkannya. Engkau adalah tetanggaku yang soleh dan beriman. Itu semua terjadi pada fase kelima. Pada fase kelima. Yang lu apa yang ditakutkan dari fase kelima ini? Tidak ada. Jadi, kalau muslimin, ayo. Sekarang berapa lama sih dari start ke finish? Berapa lama dari start ke finish? Ini yang perlu kita ketahui. Bismillah. Kau muslimin, start, finish. Hanya saja, hadis yang menceritakan ini bukanlah hadis yang sahih. Tetapi dia masuk dalam hadis ahad. Menurut para ulama al-hadis, Hadis ahad, ada adabnya kalau mendengarkan hadis ahad. Adab yang pertama, hadis ahad tidak boleh dijadikan sebagai pijakan keyakinan. Akidah. Yang kedua, hadis ahad tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk urusan usuluddin. Yang ketiga, hadis ahad ketika bertentangan dengan hadis yang lebih kuat diatasnya langsung diabaikan. Keempat, hadis ahad ketika dia bertentangan dengan hadis. Yang keempat, hadis ahad ketika disampaikan kepada publik, wajib sampaikan status hadis itu. Sesudara, ini hadisnya hadis ahad ya, apalagi hadisnya hadis do'if ya. Apalagi ini hadisnya hadis do'if. Wajib sampaikan, ini hadis yang do'if ya, seperti yang saya lakukan sekarang. Yang kelima, hadis do'if bisa dipakai dalam urusan fadu'ilu'l'a'mal. Urusan? Fadu'il'a'mal. Motivasi-motivasi amal. Betul. Jamat tablih, kenal gak dengan jamat tablih. Jamat tablih itu punya buku fadu'il'a'mal. Buku pegangan. Di dalamnya ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis do'if. Hadis do'if bisa dipakai dalam urusan fadu'il'a'mal. Maka kitab itu tidak masalah menjadi rujukan untuk amalan. Yang keenam, hadis do'if masih perkataan Rasulullah. Ini kesempatan para ulama alih hadis. Masih perkataan Rasulullah. Maka, siapa saja yang mengejek, menghina, melecehkan hadis do'if pada kakaknya, dia mengejek dan menghina Rasulullah. Jadi, perkataan Rasulullah tetap lebih dimuliakan daripada perkataan kiai, ustaz, da'i, habib, buya, ulama, perkataan Rasulullah. Walaupun hadis do'if, kenapa hadis do'if masih perkataan Rasulullah. Adab yang ketujuh, hadis do'if kalau berbicara tentang akhir zaman, cukup dijadikan sebagai pengetahuan dan ilmu saja, tanpa dijadikan sebagai keyakinan. Faham? Faham. Dan terakhir, hadis do'if. Kalau didukung oleh hadis do'if yang sangat banyak jalurnya, riwayatnya, maka hadis do'if itu naik satu tingkat ke atas, menjadi Hassan Lirairih. Nah, sekarang saya sampaikan. Nabi berkata, sejak saya diutus sampai berakhir umat ini, di fase kelima, kalian akan menjalani hidup seperti umur Yahudi, umur umat Yahudi. Sebuah umat ini, yaitu dari Nabi Musa ke Nabi Isa, dipotong dengan umur umat Nasrani, yaitu dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Umur umat Yahudi adalah 2.000 tahun. Umur umat Nasrani hanya 600 tahun. 2.000 kurang 600 berapa? 1.400. Ini dari Abu Daud. Nabi mengatakan, umur umatku adalah umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Hasilnya 1.400 hijri ya. Ya. Ustaz, kalau 1.400 hijri ya, kita sekarang sudah 1.442 hijri ya Ustaz. Berarti hadis ini kebabelasan. Belum. Sebab apa? Ada lagi. Kelompok hadis yang lain. Dan ini, Hasar Lirairi dari Abu Daud. Nabi berkata, umur umatku di muka bumi ini. Sejak beliau diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul, sampai umat yang serentak Allah wafatkan di muka bumi dengan peristiwa. Terjadinya tanda besar kiamat yang ketujuh. Umur umatku di muka bumi ini, di sisi Allah sebenarnya hanya 1 hari saja. Tapi Allah menambahkan untuk umatku setengah hari lagi. Semoga umatku tidak menjadi lemah, karena Allah menambahkan mereka setengah hari lagi. Pertanyaan saya, wahai ayah bunda, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Satu hari di sisi Allah, berapa lama kita menghitung di dunia? Seribu tahun, betul. Surat As-Sajadah ayat 5. Cuma lihat. Surat As-Sajadah ayat 5. Satu hari di sisi Allah, kalian menghitungnya di dunia seribu tahun. Nah, kata Rasulullah tadi apa? Umur umatku di sisi Allah hanya satu hari tambah setengah hari. Berarti berapa? Seribu lima ratus. Ada dua hadis. Pertama seribu empat ratus, yang kedua seribu lima. Lima ratus. Nah, sekarang ini adalah domainnya para ulama al-i hadis. Apa kata para ulama al-i hadis? Ada dua kelompok hadis. Maka jumuhul ulama al-i hadis mengatakan, antara start ke finish, umur umat ini adalah antara seribu empat ratus ke seribu lima ratus. Di antara ini habislah umat islam. Allah. 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 Kalau begitu, Pak Takik, itu lama. Lama atau sebentar lagi. Sebentar lagi atau masih lama? Sebentar lagi. Syekh Ibn Rajab Al-Hambali mengeluarkan redaksi bahasa yang paling bijaksana. Apa kata beliau? Umur umat Nabi Muhammad ini dari sejak start ke finish loh ya. Lebih dari seribu empat ratus hijriyah tapi takkan lewat dari seribu lima ratus hijriyah. Takkan lewat dari seribu lima ratus hijriyah. Bayangkan itu. Berapa lama lagi cuma tersisa di depan kita? Sebentar lagi. Allahumma sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam. Dan selesai videonya guys. So itulah tadi dunia gempar. Taliban menuju Al-Aqshah. Dan seperti apa yang saya juga dengar ketika saya di Mekah sana. Bahwasannya umur dunia ini sekitar seribu empat ratus sampai seribu lima ratus. Dan sebentar lagi guys. Sekitar 60-70 tahunan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Lailah, Ilham. Semoga kita termasuk orang yang dilindungi oleh Allah SWT. Dan kalau sudah masuk ke fase kelima kalau tidak silap tadi kan. Maka semua orang menjadi kaya. Allah. Tidak ada orang miskin di dunia. Allahu Akbar, Lailah, Ilallah, Allahu Akbar. Wallahu alam, Misawab. Yang penting kita mempersiapkan diri kita untuk menuju kepada kehidupan di masa yang akan datang yaitu akhirat. Jadi jangan pernah lupa untuk senantiasa berbuat kebaikan. Jangan pernah lupa untuk senantiasa ingat kepada Allah SWT. Apabila kita masih jauh dari Allah dekatkan diri, dekatkan diri. Apabila kita banyak dosa taubat nasuhah istighfar kepada Allah SWT. Allah. Kita berdoa agar anak cucu kita juga diberikan perlindungan oleh Allah SWT. Dibimbing ke jalan yang benar. Ke jalan yang diridu oleh Allah SWT. Menjadi orang yang salih dan salihah. Menjadi orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman dan Islam. Sunnah Rasulullah SAW dan juga Al-Quran. Terima kasih telah tengok video ini guys. Wallahu alam, Misawab. Dan saya, Pak Bin Uludiri. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!